Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan tengah berusaha membuju Cristiano Ronaldo agar menarik permintaannya untuk pergi dari Old Trafford. Ronaldo masih terikat kontrak dengan Manchester United sampai tahun 2023. Manchester United juga punya opsi memperpanjang kontraknya setahun lagi. Akan tetapi, mereka kini terancam ditinggal Ronaldo lebih cepat. Ronaldo sebelumnya dikabarkan berniat angkat kaki dari Old Trafford pada musim panas tahun 2022 ini. Ada beberapa alasan mengapa ia ingin meninggalkan Manchester United. Yang pertama adalah, kegagalan United mendapat tiket ke Liga Champions musim depan. Alasan lainnya adalah soal duit. Kegagalan Manchester United bermain di Liga Champions punya efek samping. Hal itu membuat gaji Ronaldo berkurang. Musim tahun 2022 nanti gajinya dipangkas 25%. Alasan berikutnya adalah, karena Man United lelet di bursa transfer pemain. Di saat klub lain sudah berhasil mendatangkan dua atau tiga pemain baru atau lebih, Mubaru merekrut satu pemain saja. Mereka pun dilaporkan berusaha membujuk Ronaldo, agar menarik keinginannya untuk pergi ke klub lain. Kabar ini dilansir oleh The Times. Setelah kabar Cristiano Ronaldo ingin cabut muncul, Manchester United ternyata tak tinggal diam begitu saja. Manajemen Manchester United ternyata dikabarkan, ingin Ronaldo bertahan di Old Trafford. Laporan itu menyebut, Manchester United diwakili oleh CEO klub, yakni Richard Arnold, untuk membujuk Ronaldo bertahan di Old Trafford. Richard sendiri menggantikan Ed Woodward pada tahun ini. Richard pun disebut sudah membuat skuadmu terkesan dengan caranya menangani permintaan transfer Ronaldo. Pelatih Manchester United, sebelumnya angkat bicara soal status Cristiano Ronaldo. Ia menegaskan bahwa Ronaldo masih masuk rencananya musim depan, dan ia tak berniat melepasnya ke klub lain. Tidak, Cristiano tidak akan pergi di musim panas ini, buka ten hak kepada Manchester Evening News. Kami merencanakan musim depan dengan Cristiano Ronaldo di dalam tim kami. Itulah mengapa saya sabar bekerja dengannya, serunya. Saya sudah membaca rumor-rumor yang beredar mengenainya. Namun saya hanya bisa bilang bahwa Cristiano tidak dijual, dan ia masuk rencana kami, dan kami ingin meraih kesuksesan bersama, tegas ten hak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!